Halo guys gimana kabarnya semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik-baik aja dan bahagia selalu pastinya jumpa lagi di recap alur JR masih bersama dengan gua Roy di video kali ini gua akan menceritakan sebuah film drama Jepang lagi guys yang berjudul jailbreaker yang dirilis tahun 2021 guys film yang berdurasi 1 jam 45 menit ini diperankan oleh membamba cantik dan seksi ya diada lembak Saiko Masushita lagi guys film ini menceritakan tentang seorang ibu muda yang harus merelakan serabi lempitnya diobrak-abrik sama seorang buronan pasangan banget dah penasaran kan sama filmnya tonton terus videonya dan jangan di skip guys tapi sebelum kita bahas filmnya jangan lupa klik tombol subscribe-nya guys karena subscribe ini gratis Coba terus channel ini biar gua makin semangat bikin alur cerita filmnya dan bisa bagian keluarga pastinya ya Oke tanpa beritil-titel kita langsung aja ke filmnya guys di awal film kita diperlihatkan dengan sepasang suami istri yang sedang minum anggur merah di siang hari guys pasangan suami istri ini terlihat sangat bahagia sang istri bernama Saiko dan sang suami bernama nimura mereka berdua ini udah menikah selama dua tahun namun belum juga dapat momongan guys mungkin sini murah kurang greget ya guys indohnya nimura mengatakan kalau dia sangat bahagia memiliki istri secantik dan sebaik Saiko menurutnya Saiko merupakan istri yang sangat sempurna buat dia guys mendengar perkataan suaminya itu Saiko menjadi malu-malu tapi mau guys dan serabi lempitnya mulai kembutan-kembutan guys beberapa saat setelah selesai minum mereka berdua pun langsung pergi ke kamar mungkin karena si Saiko udah sakni berat habis dipuji-puji sama suaminya nggak lama kemudian mereka pun langsung melakukan kipoy simpun berlanjut diperlihatkan seorang pria yang lagi nongkrong di depan rumah warga dia kelihatannya sangat frustasi pria tersebut bernama Takada dia merupakan seorang buruan polisi yang kabur dari tahanan guys saat ini dia lagi mencari tempat untuk sembunyi dari kejaran polisi pagi itu nimura berpamitan kepada Saiko untuk berangkat kerja ke kantor dan dia dibilang ke Saiko kalau nanti malam nggak usah nyiapin makan malam dikarenakan dia akan ada urusan pekerjaan dan lembur nggak lama setelah suaminya berangkat kerja Saiko pun pergi untuk menjemur pakaian yang udah dia cuci dan sedikit menikmati sinar matahari pagi yang cerah saat itu guys namun dia nggak menyadari kalau akan ada bahaya yang menghampirinya guys dimana si burunan yang tadi diceritakan telah memasuki rumahnya Saiko di saat Saiko telah selesai menjemur pakaian dan kembali masuk ke rumah tiba-tiba dia dikagetkan dengan keberadaan si burunan yang ada di hadapannya guys dan dengan gercep Takada pun langsung mengkepret Saiko dan membuatnya menjadi pingsan lalu dia pun langsung menggotongnya ke atas meja makan Takada yang saat itu sedang kelaparan dia dengan rakusnya memakan makanan yang ada di rumahnya Saiko dan sambil mengisi tenaga untuk nanti penanaman benih guys sambil makan dan minum sekotak susu Takada pun mulai memperhatikan budi Saiko yang mengkel yang tengah berparing di meja dari sini niat-niatnya muncul guys dan beberapa saat kemudian dia langsung melampiri Saiko yang tengah pingsan itu lalu nggak lama setelah itu dia memainkan jari-jarinya di lantar gemunan medik Saiko serta langsung menanamkan benih lele Dumbo miliknya ya nggak lama kemudian mereka pun langsung melakukan kipoy setelah Takada selesai menanamkan benih lele Dumbo Saiko pun tersadar dia pun kaget melihat Takada berada di sampingnya dengan posisi tangan Saiko terikat di tangan Takada setelah Takada terbangun dia pun mengancam Saiko untuk tidak melaporkannya kepada polisi dengan raut wajah yang sedih Saiko pun dengan terpaksa mengiakkan perintah dari Takada itu setelah itu Takada pun kembali mengajak Saiko untuk melakukan aksi penanaman benih lele Dumbo yang kedua kalinya Makin dikarenakan Saiko udah mulai tergoda dengan lele Dumbo milik Takada dia pun akhirnya menerima ajakan itu dengan lepang dada guys kelemah kemudian mereka pun langsung melakukan kipoy lagi Pada malam harinya terlihat Nimura sudah pulang kerja dia pun mengatakan kepada istrinya kalau ada seorang burunan yang kabur dan bersembunyi di komplek mereka tinggal Nimura juga menyarankan ketuk Saiko agar selalu berhati-hati Nimura tidak mengetahui kalau burunan itu bersembunyi di rumah mereka dan telah mengobrak-abrik lahan perkebunan milik istrinya guys saat mereka berdua akan tidur Nimura melihat istrinya itu seperti sedang kelelahan dia pun menanyakan kepada Saiko apakah dia sedang tidak enak badan namun Saiko berdali dia tidak kena penapa dan hanya kecapean aja padahal saat itu dia sedang kelelahan akibat seharian malayani keganasan si burunan yang udah menggarap serabi lempitnya guys setelah Nimura tertidur Saiko pun dikagetkan lagi dengan Takada yang berada di depan pintu kamarnya dan kembali mengajak Saiko untuk menanam benih di malam hari Saiko pun udah nggak bisa menolak dan pasrah dengan keadaan guys mereka pun akhirnya kemudian kipoy lagi scene berlanjut pagi harinya setelah Nimura berangkat pergi ke kantor Takada meminta kepada Saiko untuk memberikannya makanan namun pada saat sedang makan Takada malah menyuruh Saiko untuk memijat-mejat lili dungu miliknya dan ngelumasinya Saiko pun lagi-lagi dengan pasrah menuruti perintah dari Takada itu guys hal itu pun selalu berlanjut tiap harinya ketika suami mbak Saiko sedang pergi ke kantor pada esok harinya terlihat Nimura dan Saiko sedang sarapan pagi Nimura melihat istrinya itu sedang tidak bersemangat padahal saat itu Nimura mengajak Saiko untuk pergi berlibur di akhir pekan nanti guys Nimura pun merasa aneh dengan teka laku Saiko belakangan ini setelah mereka selesai sarapan Nimura pun langsung berangkat ke kantor dan seperti biasa Takada pun kembali mengajak Saiko untuk menanam benih lili dungu yang kesekian kalinya yang kali ini Saiko dengan senang hati menuruti perintah Takada itu dikarenakan dia juga lagi sakni berat saat itu guys dan mereka pun langsung melakukan kipoy lagi di akhir film Saiko mengatakan kepada suaminya kalau saat ini dia tengah mengandung ya udah bisa kita tebak lagi guys ya anak siapa itu yang dikandung mbak Saiko dan film ini berakhir guys pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah sebagai istri sebaiknya bisa menjaga kehormatannya guys dan enggak gampang diboda sama lelaki-lelaki lain Oke guys itu dia lucutnya filmnya Makasih yang udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya see you